Intro Lelang lovebird untuk donasi bencana Berwisata sejarah di lembah tumpang Jasa Sukorono Indonesia kecil di Jember Intro Selamat pagi saudara Kompas Madiun hari ini Hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain tiga sorotan tadi Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya Akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia Inilah Kompas Madiun selengkapnya Kompas TV Independent Terpercaya Saudara beragam cara dilakukan masyarakat Untuk membantu meringkankan beban korban Gempa bumi dan tsunami Di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah Seperti yang dilakukan komunitas pecinta Burung Lovebird di Jember, Jawa Timur Mereka rela menyumbangkan Piharaan kesayangannya Untuk dilelang dan seluruh hasil lelang Disumbangkan kepada korban bencana gempa dan tsunami Tragedi gempa bumi dan tsunami Yang memporak perandakan Kota Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah Memanti kepedulian seluruh warga Termasuk anggota komunitas pecinta Burung Lovebird di Jember, Jawa Timur Mereka rela menyumbangkan burung kesayangannya Dengan cara dilelang kepada pembeli Baik sesama pecinta burung Maupun pembeli lainnya Tak tanggung-tanggung, jenis burung Lovebird Yang dilelang harganya mencapai Belasan juta rupiah per ekornya Seperti jenis Biola Blue Yang dalam lelang ini dilepas Dengan harga 6.500.000 rupiah Serta sepasang Lovebird jenis Pied BS Vio dan Pied BS Move Dengan harga masing-masing 2 juta rupiah per ekor Seluruh hasil lelang ini Akan disumbangkan untuk korban gempa Bumi dan tsunami Melalui Palang Merah Indonesia Jember Lelang dari kami Komunitas JLBF kali ini Ditujukan untuk korban-korban di Palu Yang sebagaimana kemarin kita lihat di TV Terjadi gempa di sana Ini bentuk dari Bela Sungkawa Dan bantuan kami Sebagai anggota JLBF Jember Untuk membantu Mengingatkan sedikit Beban dari para Korban di Palu Kegiatan lelang burung Lovebird ini selain melakukan Penggalangan dana Juga sebagai ajang silaturahmi Sesama pecinta burung cantik ini Mereka berharap Uang hasil lelang yang disumbangkan Bisa bermanfaat Bagi korban bencana alam Dana yang terkumpul dalam lelang ini Sebanyak 15 juta rupiah Dan akan dilanjutkan lelang Melalui grup media sosial Baik Facebook maupun grup WhatsApp Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur Sebuah lembah dengan panorama alam yang indah Di Malang Jawa Timur Disulap menjadi kawasan wisata edukasi Yang memberikan suguhan pemandangan Sekaligus wahana pendidikan Bagi para pengunjungnya Seperti apa lembah ini Berikut liputannya Saudara Anda ingin menikmati tempat wisata Dengan suasana yang asri Dan juga panorama yang indah Wisata lembah tumpang Kabupaten Malang Bisa menjadi jujukan Anda Di tempat wisata ini Anda bisa menemui ribuan arca Bahkan candi buatan Penasaran seperti apa? Ini dia Terima kasih telah menonton! Sesuai dengan namanya Lembah Tumpang Ya, sebelum menjadi tempat wisata Lahan ini memang merupakan Dataran rendah yang berada di kaki gunung Dan di aliri sungai Namun dulunya lahan ini tidak produktif Berlokasi di desa Selamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Dengan luas 12 hektare Tempat ini disulap Menjadi tempat wisata yang unik Lantaran menawarkan pemandangan alam yang indah Dan sepot foto bak di jaman kerajaan khas Jawa Timur Menawarkan konsep mengenal sejarah kejayaan kerajaan Majapahit dan kerajaan Singasari Tak heran jika saat pertama kali Anda memasuki tempat wisata ini Anda akan disambut puluhan arca Awal mula memang pada waktu itu kita mendapatkan tanah ini banyak sumber Terutama banyak sumber yang di tengahnya ada sungai Bening begitu Nah akhirnya kita Sebenarnya tidak sebesar ini Tapi lama-kelamaan bisa membesar seperti ini Luas Intinya ya memang untuk ini Untuk wisata Meski tempat wisata ini masih dalam tahap pembangunan Namun disini Anda sudah dapat menikmati berbagai spot foto menarik Seperti candi buatan Ribuan patung Kolam renang Dan masih banyak lagi Uniknya kolam renang di lembah tumpang ini Murni menggunakan air sumber yang jernih Nah disini kebetulan juga ada ini apa Candi Candi buatan Ada kolam renang Ada kolam ikan Terus ada kolam keceh untuk anak-anak Juga taman yang bunganya warna-warna Kolam ini dikurasnya Dibersihkannya Seminggu ada yang dua kali Ada yang tiga kali Seminggu Jadi airnya terus mengalir Membuang dibuang ke sungai Dan disini ada telaga Telaganya itu Ada di tengah-tengah Apa namanya itu Candi Itu ada di tengah-tengah telaga Itu juga semua telaga buatan Untuk candi buatan ini sendiri Diberi nama Candi Gito Nama pemilik tempat wisata lembah tumpang Sebelum memasuki candi Anda akan melihat puluhan arca yang mengelilingi bangunan candi Arca-arca ini merupakan replika raja-raja besar dari kerajaan Majapahit Meski candi buatan Jangan salah Arsitektur dan desainnya sangat mirip dengan candi-candi pada umumnya Bahkan bangunan candi buatan ini dikatakan sebagai ciri khas dari lembah tumpang ini sendiri Ya saudara saat ini saya berada di atas candi buatan Yang mana candi ini merupakan ciri khas dari lembah tumpang ini sendiri Dan dari atas ini saya bisa melihat keindahan panorama yang disajikan di tempat wisata ini tentunya Wah luar biasa Tempat wisata ini memang belum dibuka resmi oleh pengelola Namun nama lembah tumpang sudah cukup dikenal oleh masyarakat Buktinya tempat wisata ini tak pernah sepi oleh pengunjung Kalau launching memang kami belum Untuk Desember tahun 2017 kemarin itu memang hanya soft opening aja Nanti untuk planningnya menjadi grand opening itu direncanakan di bulan Juni tahun 2019 Jadi untuk kenapa sebelum launching aja kami ini sudah rame Karena mungkin dari pengunjung-pengunjung sendiri yang memang upload satu foto di Google Mereka juga melihat di beberapa media sosial yang memang ada foto-foto kami Jadi salah satunya itu Ini tempatnya bagus Banyak patung-patung yang mirip dengan aslinya walaupun buatan Tapi bisa kita perkenalkan buatan anak-anak Mengenal sejarah Walaupun itu sedikit Walaupun pengertian saya tentang candi-candi itu masih sedikit Tapi dengan melihat di sini itu kita bisa lebih dalam lagi Karena masih alami banget ya mbak banyak pohon-pohonnya Terus kolamnya juga kayaknya bagus beda sama kolam-kolam tenang yang lainnya Dan mungkin untuk kalau untuk edukasi Untuk edukasi anak-anak ini mungkin ya Mungkin ada penambahan Bukan hanya ini kan pencerminian kayak sejarah gitu Tapi kan karena belum ada tulisan atau apa Jadi edukasinya Ada candi-candi bisa mengenalkan anak Untuk dapat bermain sambil belajar sejarah di tempat wisata lembah tumpang ini Pengunjung dapat membeli tiket sebesar 50 ribu rupiah Saudara belajar bisa Anda lakukan dimana saja Salah satunya belajar sejarah Dan di tempat wisata lembah tumpang ini Anda tidak hanya bisa bermain saja Melainkan sembari mengenal kerajaan tempu dulu di Jawa Timur Khususnya kejayaan kerajaan Majapahit dan kerajaan Singosari Bagaimana Anda tertarik untuk berkunjung di sini? Saya Putri Rizka Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur Saudara kami akan kembali dengan informasi potret kerukunan di Desa Sukorono Desa ini pun mendapat julukan Indonesia kecil dari Jember Sesaat lagi Usai jeda berikut